Hai sahabat untuk klinik memenuhi permintaan karena kemarin kan sempat banyak sekali pertanyaan salah satunya ya ini salah banyaknya salah banyaknya ini jadi ada beberapa pertanyaan yang mengajukan cara mengganti air radiator dengan kelas radiator coolant dan dimana letak pembuangan buang anginnya ini tapi nanti prosesnya kita akan ambil semuanya detailnya ya jadi jangan di skip nanti enggak kalau di skip pasti akan gagal paham yuk pertama kita cek di bagian sana coba kita zoom sedikit jadi pembuangan air keran radiatornya nah ini ya yang warna putih ini udah cenderung kuning karena udah usia kita buka nah ini sudah kita buka ingat sekali lagi ingat sekali lagi disampaikan ketika membuka keran di bawah yang ini jangan dibuka dulu biar nggak nyemput Nah setelah dibuka ini baru dibuka tutup radiatornya aman-aman masih aman di tiktok Nah setelah itu yang ini kita buka juga ini nepel pembuangan udaranya dibuka juga mas jadi ada dua ya kerannya ya ini keran pembuangan angin dan ini keran pembuangan air radiator lihat tuh airnya masih berwarna putih selanjutnya kita tunggu sampai air terbuang semua setelah itu nanti proses kita akan melanjutkan ya airnya putih ya aku gak ngomong biru menewingi aku dibully aduh salah ngomong weh terima kasih yang buat ngasih masukan jadi kita biarkan prosesnya terbuang seperti ini nanti setelah kering baru kita lakukan flashnya kita takat dulu ya ini keran pembuangan angin masih berwarna putih sekarang Kak tutup Kak ini kita menggunakan cara yang berbeda dengan yang sudah-sudah tayang kemarin setelah keran bawah yang dapat radiator ditutup sekarang kita lanjut ke proses penyisian kita minta yang warna hijau hijau ya bukan berwarna biru hahaha terus Kak dibuang masukkan sampai pol nanti biar sini ini kan ketika dimasukkan tuh dia mengalir ya ini warnanya masih putih tuh jadi biarkan dia terbuang jadi ini adalah sisa air yang masih ada di dalam radiator dan juga diselang kemudian ada di blok silinder mesin dan juga yang intinya yang masih ada di pendinginan di sela-sela mesin itu keluar semua ketika ini masuk nanti setelah ini berwarna hijau sama dengan warna yang masuk ini disini warna hijau juga berarti proses selesai jadi tinggal tinggal nambahkan nanti cara flashing manualnya kita stater mesinnya yuk kita tunggu dulu di sini masih hijau di sini masih putih ya berarti air lamanya masih ada banyak banget masih berlanjut ya ini yang hijau masuk yang sini masih putih dan sudah mulai berubah warna tuh sudah sudah mulai ada hijau-hijaunya ya Nah nanti ini harus hijau sama dengan ini yang keluar itu sudah mulai ada hijaunya berarti kan yang di dalam mesin sudah mulai terdorong keluar melalui saluran pembuangan yang ini terus Kak gas ya itu warnanya sudah sudah mulai sama dengan warna masuk warna keluarnya harganya hampir sama ya tuh ini hijau ini juga hijau ya Nah prosesnya gampang nek terios kunde raskunde avanza lama new juga termasuk tapi yang non-dual vvti itu sama tempatnya disini tempat pembuangannya ya warnanya sudah hampir sama tuh biarkan terus seperti ini Oke Kak kemudian kita tutup ya kita tutup dulu sedikit saja nutupnya setengah saja biar airnya tidak keluar karena prosesnya belum berhenti sampai disini Oke Kak isi Kak Oke tutup sekat mestinya dinyalakan nanti sini akan turun secara perlahan sambil yang ini kita buka ya nanti sini tuh akan nyembur ke atas dan ini proses sedang terjadi sana tetap kita buka sini sudah kosong ya berarti kan angin dalam proses pembuangan setelah cukup dirasa cukup angin sudah terbuang semua ini dipasang dengan baik Oke Kak mesinnya dimatikan Kak ya mesinnya dimatikan dulu nanti sini akan ambles yang keluar buih-buih angin nanti ditambahkan lagi ditambahkan lagi Kak kemudian sini kita buka sambil ditambahkan kalau sini buka sini langsung keluar ya buih ya itu ya buih ya bercampur air Nah tuh tuh lihat sana ditambahin di sini bercampur buih Oke sudah kelar ini angin jodafik banyak yang keluar hampir semua tapi enggak bisa semua nanti dia akan keluar lewat sini ini ditutup rapet ditutup rapet maka prosesnya selesai WS kak saya ke starter biarkan terbuka dulu nanti kita akan tutup di sekian menitnya iya ambles ya kalau di starter berarti prosesnya jadi WSAP sudah bagus tinggal nambahin sedikit kemudian sana di tandon atau penampungan kita juga ganti dengan radiator pulen di reservoirnya sebentar masih dinyalakan ini tetap terbuka jadi rada tutupnya belum kita pasang oke setelah cukup ya ini sudah dalam kondisi cukup reservoir juga sudah kita cukup isi kemudian ditutup dan prosesnya selesai jadi untuk flashing pemakaian sekitar satu galon sana 4 liter kemudian ini ada tambahan 2 liter jadi tergantung mobilnya sih jadi ini pemakaiannya untuk flashing 6 liter oke sahabat utoplinik terima kasih sudah mengikuti kami semoga video-video kami bermanfaat dan selalu membantu anda dalam melakukan perawatan dan servis mobil secara baik dan benar tapi tetap hubungin bengkel dan teknisi yang anda percaya oke terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati